Intro Inilah tersangka Pak Sutri beserta iparnya yang berinisial HR, EF, dan LA yang hanya bisa pasrah setelah ditangkap Satuan Narkoba Polres Tanjung Balai di rumahnya di Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara Tak tanggung-tanggung, kemasok sabu para tersangka ini diperoleh dari suami dari ipar Pak Sutri tersebut yang sedang menjalani hukuman di lapas Tanjung Kusta Medan Satu keluarga ini ditangkap atas keterlibatannya dalam bisnis narkoba jenis sabu dengan barang bukti 18 gram yang disimpan di dalam boneka Baik, ini adalah pengungkapan kita yang harus kita ungkap bersama-sama pada tanggal 22 Januari 2021 karena kenapa kita berkaitan dengan jaringan di lapas karena semuanya dikendalikan dari lapas Tanjung Kusta dari suaminya N, kemudian suami N ini mengambil barang di sini semuanya menggunakan kode-kode Atas perbuatannya, kini satu keluarga terpaksa mendekam di sel tahanan dengan ancaman hukuman, minimal 6 tahun kurungan penjara Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara Yudi Paneh melaporkan Terima kasih telah menonton!